Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Berdasarkan evaluasi hasil kami khususnya transportasi DPD Organda Saat USBK 11-13 November 2022 Hasil evaluasi dan pemantuan lapangan langsung Kami anggap bahwa itu adalah sebuah kesuksesan yang luar biasa Dibandingkan dengan tahun pertama kita Artinya secara pengaturan transporta lalu lintasnya Terus infrastruktur jalannya Itulah yang membuat salah satu faktor pendukung ya Suksesnya transportasi Nah termasuk kami melihat langsung lapangan Baik yang dari luar sirkuit Mulai dari setar bandara sampai dengan pintu masuk timur maupun barat Dan selanjutnya itu sampai dengan ke dalam saya melihat bahwa penataannya Parkir-parkir yang ada termasuk sepeda motor, bis besar maupun bis kecil ini adalah penataan yang luar biasa Ini ke depan kita akan pertahankan ini dan kami pada intinya adalah khusus transportasi Organda ini Ya teman-teman informasi dari teman-teman Alhamdulillah sukses Dan apa yang dilakukan hari ini bahwa bantuan kementerian yang selama ini kita ada bantuan Sekarang dicoba dengan tidak ada bantuan kementerian Ya kita jalan dan sukses normal Kalaupun ada langkah-langkah diantisipasi oleh Dishope Terkait dengan ada bantuan ya yang gratis khususnya teman-teman mitra itu adalah hal yang luar biasa Langkah maju yang diambil oleh Dishope kita Oleh Gubernur Dishope dan selaku OPD Teknis Nah oleh karena itu termasuk penataan dan koordinasi bersama yang namanya komendan lapangan Dan seluruh jajaran-jajaran yang ada ini kerjasama yang baik termasuk kepada pihak Kapolda Artinya begitu kita masuk transportasi penonton ini Sebagaimana yang sudah kita rencanakan mulai dari beberapa pertemuan baik itu di Dombok Raya Maupun tempat lain itu adalah merancang agar teman-teman yang punya tiket biru Punya tiket merah langsung diarahkan ke timur Punya tiket apa yang lain warnanya juga diarahkan Dan saya baru ketemu dengan salah satu penonton Yang mengatakan sudah luar biasa baiknya Karena kita begitu penyekatan di pintu bandara itu Penyekatannya sudah ada tanda yang dimarahkan sesuai dengan gelang tiket yang dipegang Ini salah satu juga mengantisipasi kemacetan itu tadi Dan apa yang dilakukan hari itu adalah luar biasa Mulai pertama, kedua, nah hari ketiga kita berpikir agar tidak terjadi seperti tahun sebelumnya Hari ini kemarin Alhamdulillah berjalan lancar dan saya langsung masuk baik ke tempat-tempat parkiran yang ada di dalam langsung Saya memantau sudah diatur demikian rupa Nah oleh karena ini, oleh karena itu kesan kami khusus transportasi adalah yang luar biasa Kami memberi aplos kepada penyelenggara ITDC maupun NJPA Selaku operator penyelenggara super baik Sekali lagi termasuk kepada pemerintah khususnya Pak Gubernur Dalam hal ini ada kapoldanya, ada dishhubnya, ada komandan lapangannya dan termasuk perwisatanya semua berjalan dengan baik Nah saya melihat juga pantuan dari sisi UMKM UMKM ini ada yang bilang cerita saya dapat info habis makanannya katanya Nah itu luar biasa kan Artinya termasuk yang di pinggir-pinggir yang mulai kita dari apa nama sengkol segala macam itu luar biasa teman-teman hidup padunya Artinya kalaupun begitu rame di luar kiri maupun kanan itu transportasi ini tetap berjalan dengan baik dan lancar Peningkatan transportasi teman-teman ya sudah di angka kalau dari sisi beberapa teman-teman UMKM di angka 20% kita hampir naik sampai 30% kan Karena memang hampir rata-rata saya tanya teman-teman ini Ya Alhamdulillah semua dapat ada yang charter ada yang apa namanya bis untuk angkutan sewa khusus juga kan Jadi nggak perlu lagi ke depan kita sudah siapkan kendaraan dengan sejala macam jenis ini sudah siap kita di NTB Nah contoh kemarin ada kebutuhan di bandara rata-rata metik lah ya Yang dipakai oleh keru hampir 400 unit ya Rata-rata yang diminta itu adalah rata-rata kendaraan yang metik jadi bukan manual Nah oleh karena itu teman-teman lombok tengah yang memang kemarin meminta porsi kita kasih porsi tapi dari pihak donalnya ya Itu diminta untuk keru-keru yang akan masuk ke NTDC itu adalah rata-rata kendaraan bermetik Jadi mulai dari brio, apansa, terus setingkatnya itu ribon rata-rata diminta metik Itu untuk pengkutan pembalap ya Untuk pengkutan pembalap ya Nah jadi oleh karena itu teman-teman ya jangan ragu-ragu mempersiapkan metik Jadi untuk kenyamanan keru ke depan itu memang diminta urus asum metik Terima kasih Terima kasih Terima kasih